Badan Narkotika Nasional Jambi berhasil meringkus dua orang pelaku peredaran gelap jaringan narkotika jenis sabu-sabu di Kecamatan Tanah Sepenggal, Muara Bungo pada Jumat 27 Agustus 2021 lalu. Satu orang penjual bernama Zikri dan seorang bandar sabu-sabu bernama Tommy berhasil diringkus petugas dari rumah tersangka Zikri. Aksi penangkapan kedua pelaku peredaran gelap sabu-sabu tersebut berjalan dramatis, di mana saat mengetahui kedatangan petugas, tersangka Zikri mencoba melarikan diri dari rumah panggungnya. Tidak ingin kehilangan target, petugas langsung bergerak turun dari dalam kendaraan dan melakukan pengejaran. Tidak sampai di situ, petugas juga melepaskan tiga tembakan peringatan untuk menghentikan lari tersangka Zikri. Kabit berantas BNNP Jambi, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengungkapkan, kedua pelaku merupakan target operasi timnya sejak satu bulan lalu. Di mana pihaknya menerima informasi bahwa rumah tersebut kerap dijadikan tempat bertransaksi sabu-sabu. Kata Guntur, kedua pelaku dikenal arogan dan kerap membuat masyarakat sekitar terganggu. Setelah mendengar tembakan peringatan, tersangka Zikri akhirnya menyerahkan diri dan bersedia dilakukan pemeriksaan bersama tersangka Tommy. Namun tersangka Zikri sempat membuang barang bukti sabu-sabu yang disimpan di sebuah tas kecil. Untuk tersangka Zikri sudah bermain sekira enam bulan, sementara tersangka Tommy sudah bermain satu tahun. Saat ini kedua tersangka telah diamankan di BNNP Jambi bersama sejumlah barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!